Elsa Sharif blunder soal TKP buatannya dibantah, malah serang Dedy Mulyadi. Akhirnya pengacara Ibtu Rudiana, Elsa Sharif tak bisa berdali lagi soal denah tempat kejadian perkara, TKP, yang dibuatnya beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, saat tampil di acara Dialog Nusantara TV, Elsa Sharif membantah A.F. melihat kejar-kejaran dalam jarak 100 seperti yang banyak dikabarkan di media. Dia berdali A.F. hanya melihat dalam jarak 10 meter, diukur dari lebar jalan tempat A.F. berada sepanjang 6 meter, dan dua sepadan jalan masing-masing 2 meter. Elsa bahkan menggambar denahnya dalam secari kertas. Seluruhnya 10 meter, jadi jangan ditambah 100 meter. Padahal si A.F. tidak ngomong begitu, elak Elsa. Menurut Elsa dengan jarak hanya 10 meter, A.F. sudah bisa memastikan identitas orang yang mengejar Eki karena sudah mengenal para terpidana. A.F. sudah kenal, sudah kenal dia. Mereka bergaul. Kalau kita kenal, dari kejalannya, dari punggungnya sudah tahu, ungkap Elsa. Kini, dalih itu dimentahkan bertubi-tubi oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Terbaru, kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso kembali mengungkit mengenai hal itu saat hadir di acara Dialog Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Jutek menyebut, sesuai denah yang beredar, dibuat Elsa, A.F. melihat persitiwa itu dari depan tempat pencucian mobil. Padahal, lanjut Jutek, di depan tempat pencucian mobil tidak ada warung Madura, namun warung Nasi Kuning yang sudah tutup pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara dalam kesaksiannya di BAP, A.F. menyebut dia melihat di depan warung Madura. Kalau dia bilang dia di warung Madura, itu hanya satu di depan men dua. Itu jaraknya 120 meter, ungkap Jutek. Hal ini, lanjut Jutek seusai dengan hasil persidangan di lokasi kejadian. Itu yang sekarang ramai katanya jadi sekian meter. Kami sudah sampaikan, baca aja putusannya, ungkapnya. Saat sidang di lokasi pun, pemilik warung Madura mengaku tidak ada yang di depan warungnya di jam yang diakui A.F. terjadi pengejaran dan pelemparan batu. Justru pemilik warung mengatakan, gak ada yang beli rokok malam itu, dia bukan sampai jam 12 malam. Gak ada kejar-kejaran geng empotor, sepi. Gak ada yang berantakan di jalan, ungkap Jutek. Menurut Jutek, hal ini fakta dan sesuai dengan pertimbangan dalam putusan. Ini fakta, saya sekaligus meluruskan. Kalau mengatakan itu warung memang ada warung Nasi Kuning, tapi itu buka sampai jam 4 sore. Jadi, baca lagi aja, putusan, saya sudah puluhan kali baca itu, tegas Jutek. Elsa Syarif yang ada dalam dialog itu tampak kebingungan merespons pernyataan Jutek. Elsa justru berdalih saat para terpidana ini nongkrong-nongkrong, A.F. sudah melihat. Itu maksudnya si A.F. waktu mereka nongkrong-nongkrong, sudah melihat dalihnya. Setelah berdalih itu, Elsa tidak memberikan bantahan lagi terkait pernyataan Jutek. Dia justru mengurai tentang investigasi kasus yang dilakukan Rudiana bersama 5 anggotanya. Ada 5 orang, ada skepnya kok, bukan liar, jelasnya.